Kowi, ajarin aku personal branding lah, mau naikkan followers saya di media sosial. Ah, followers saya sedikit. Apa sih, Kit? Kan udah tunggu 100 ribu, dia ngamplit ilmu lah kok. Cici Mei lah, yang terkenal, brandingnya kuat banget. Ini mana-mana, aku ke mana-mana ya, kalau ketemu orang, orang selalu tanya, mana Cici Mei, mana Cici Mei? Spill lah Cici Mei. Ha ha, asal. Kenapa personal branding, Kowi? Nah, ini sekarang kan, general udah turun gunung ya. Jadi, itu mana-mana sekarang, owner dari perusahaan, itu udah langsung lakukan personal branding. Jadi, kalau kita kirim prajurit, sama general itu langsung ditebas. Jadi, general harus ketemu sama general, kita harus turun gitu loh. Nah, jadi kita saling lihat lah, eh mana yang masih prajurit, kita tebas. Wah, kajam banget ya. Ya, namanya bisnis itu ya, persaingan loh gitu loh. Ibaratnya ini ada satu piring ya, ada nasinya. Masing-masing orang pegang satu sendok. Jadi, itu rebutan itu nasinya. Jadi, kalau nasinya nggak sampai ke piring saya, itu berarti nasinya itu sampai ke piring orang lain. Wah, paham kok. Artinya, kalau kita nggak personal branding, tanpa disadari, market share kita diambil yang melakukan personal branding ya. Betul. Terus, gimana caranya nggak personal branding, tapi market share kita tetap bisa bertumbuh? Wah, kalau itu, Cici Mei butuh budget yang besar loh, untuk iklan sama marketing loh, seperti perusahaan besar gitu loh. Eh, Cici Mei, ini aku lihat followernya udah tumbuh ya, udah 500 ribu dalam 5 bulan. Hebat kamu ya. Ada tips nggak? Aku ada budget marketing kok. Budgetnya, aku beli followers. 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 Hah? Terima kasih.